Harapan untuk ATRBPN dalam mendukung ketahanan pangan bagaimana? Ya, pertama kami berbahagia malam hari ini keluarga besar ATRBPN bisa menjelenggarakan malam keakeraban. Ini merupakan salah satu rangkaian bisa dikatakan puncak dari peringatan Hantaru, Hari Agrari dan Tata Ruang tahun 2024 ini. Ada banyak kegiatannya, rangkaian perlombaan, pertandingan olahraga, seni budaya dan tadi juga ditampilkan juara-juara. Ada juara band, juara vokal, bahkan komika, tari-tarian dan lain sebagainya. Jadi ini dari kita untuk kita dan tentunya ini juga kesempatan yang baik di penghujung masa bakti. Karena pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi akan segera berakhir pada tanggal 20 Oktober. Dan di saat itu pula pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan tugas dan pengemban amanah 5 tahun ke depan. Oleh karena itu patut bagi kami untuk terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama. Walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa. Tetapi saya menyukurinya sebagai sebuah kebersamaan, suka cita bersama keluarga peserta ATRBPN di seluruh Indonesia. Dan saya bangga menjadi bagian dari ini semua dan tentunya berharap bahwa ATRBPN bisa semakin maju, semakin sukses, semakin melayani rakyat di berbagai urusan pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini dan dimanapun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah akan melupakan kebersamaan ini dan juga tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran para sahabat yang ada di ATRBPN. Tapi apakah dengan tugas barunya nanti masih terkait dengan tugas yang saat ini Pak? Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimanapun dan dalam posisi ataupun peran apapun. Saya rasa kita menyadari bahwa urusan pertanahan, tata ruang ini sangat mendasar. Banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATRBPN ini dan sekali lagi perlu terus dilanjutkan kerja-kerja keras, kerja bersama. Dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian tak tidak terpisahkan ke depan. Di sisi akhir Pak Pak Kongresan ini bakal ada kegiatan apa lagi berarti Pak? Sebetulnya seperti tadi siang, tadi pagi sampai siang, walaupun sekali lagi di masa-masa seperti ini, transisi ini sudah banyak yang fokus pada transisi kepemimpinan atau pemerintahan. Tapi kami tetap fokus pada tugas pokok. Tadi pagi hingga siang kami masih mengungkap tindak pidana kejahatan. Kejahatan di bidang pertanahan ini dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi contohnya. Tadi kita ungkap dengan menghadirkan juga sinergi kolaborasi dengan jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan, pemerintah daerah dan semua stakeholders yang terkait. Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan, termasuk melanjutkan reforma agraria dan menghadirkan iklim investasi yang semakin baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai posok tanah air. Pasti, pasti ada. Masih ada. Harapan untuk ATRBPN dalam mendukung ketahanan pangan bagaimana? Ya, pertama kami berbahagia malam hari ini keluarga besar ATRBPN bisa menyelenggarakan malam kakraban. Ini merupakan salah satu rangkaian bisa dikatakan puncak dari peringatan Hantaru, Hari Agrari dan Tata Ruang tahun 2024 ini. Ada banyak kegiatannya rangkaian perlombaan, pertandingan olahraga, seni budaya dan tadi juga ditampilkan juara-juara. Ada juara band, juara vokal, bahkan komika, tari-tarian dan lain sebagainya. Jadi, ini dari kita untuk kita dan tentunya ini juga kesempatan yang baik di penghujung masa bakti. Karena pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi akan segera berakhir pada tanggal 20 Oktober. Dan di saat itu pula, pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan tugas dan pengembangan amanah 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, patut bagi kami untuk terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama. Walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa. Tetapi saya menyukurinya sebagai sebuah kebersamaan, suka cita bersama keluarga peserta ATRBPN di seluruh Indonesia. Dan saya bangga menjadi bagian dari ini semua. Dan tentunya berharap bahwa ATRBPN bisa semakin maju, semakin sukses, semakin melayani rakyat sebagai urusan pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini. Dan dimanapun nanti pada saatnya penugasan baru, dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah akan melupakan kebersamaan ini. Dan juga tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran para sahabat yang ada di ATRBPN. Tapi apakah dengan tugas barunya nanti masih terkait dengan tugas yang saat ini, Pak? Nah, lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimanapun dan dalam posisi ataupun peran apapun. Saya rasa kita menyadari bahwa urusan pertanahan, tata ruang ini sangat mendasar. Banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATRBPN ini. Dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja-kerja keras, kerja bersama. Dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian tak tidak terpisahkan ke depan. Di sisi akhir Pak Pak Kongresen ini bakal ada kegiatan apa lagi berarti, Pak? Sebetulnya seperti tadi siang, tadi pagi sampai siang, walaupun sekali lagi di masa-masa seperti ini, transisi ini sudah banyak yang fokus pada transisi kepemimpinan atau pemerintahan. Tapi kami tetap fokus pada tugas pokok. Tadi pagi hingga siang kami masih mengungkap tindak pidana kejahatan. Kejahatan di bidang pertanahan ini dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi contohnya. Tadi kita ungkap dengan menghadirkan juga sinergi kolaborasi dengan jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan, pemerintah daerah, dan semua stakeholders yang terkait. Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan, termasuk melanjutkan reforma agraria dan menghadirkan iklim investasi yang semakin baik dengan menghadirkan kepasian hukum atas tanah di berbagai posok tanah air. Pasti, pasti ada. Masih ada. Terima kasih, Pak. Ya semuanya. Terima kasih.